Hai Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu salam kebajikan salam bahagia sarang hil pi cekrik Oke ketemu lagi saya dengan saya di ponsel86 artis papan atas artis uploader artis yang sering nongol di YouTube artis yang istimewa Tara deng-deng jeng jeng Oke kali ini aku mau meliput bunga aku yang keren-keren bunga aku yang cantik-cantik Mari kita cap ciu-ciut halo guys hari ini aku mau mereview salah satu bunga aku yang cantik yang keren yang yang tenat tapi sebelum aku mereview saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang menjalankannya semoga di bulan puasa ini anda mendapatkan keberkahan barokah pengampunan dosa dan hidayah dari Allah subhanahuwata'ala amin Oke guys hari ini aku mau mereview salah satu bunga aku yang cantik yang keren yang viral namanya pilu gergaji dereng-deng jeng-jeng modelnya pilu gergaji seperti ini dia mempunyai akar gantung dan tamaman yang merambat dia membutuhkan pegangan-pegangan hidup untuk biaya biasa hidup jadi biasanya itu akarnya itu akan menempel di batang-batang yang diridiasinggahi terus dia lengket gitu guys tuh nah pilu gergaji ini kalau mengembang kebiakan ini budidai itu enak kita potong sini kalau ada atasnya ini ada akarnya positif hidup itu pilu gergaji nah tuh ciri-ciri dari pilu gergaji adalah daunnya daunnya mirip gergaji itu guys tapi itu bukan kayak goyang-goyangan Dewi Persilu ya ini gergaji itu guys keren tuh guys kalau daunnya yang masih muda itu seperti ini guys agak semu-semu kecoklatan kalau udah tua hijau nah dia gini guys dia tanpa diikatkan ini dia bisa mengikat sendiri ini nanti kesini ya guys ini nanti satu minggu ataupun satu bulan ini udah langsung kesana sendiri ya guys set dia melilit sendiri jadi ini itu tanpa dililitkan hebatnya mau apa pilu gergaji disitu kalau dia ini pegangan enggak kuat ini positif dia akan kesana ini guys mengapa dia kesini ini kamu kesana karena ini udah enggak kuat gitu ini nanti mau kesana sendiri set mau disela-sela gini dia naik mengikat ini ini udah kuat ini kayak kayak mau digini-gini itu udah lengkat ya gitu kayak perangkul gitu tapi dia bukan sejenis benalu ya guys dia mencari makanan aja dengan akarnya sendiri tuh akarnya banyak guys kalau media tanam tetep sama guys aku pakai sekam mentah sekam bakar akar pakis sama kotoran kambing ini terserah mau yang halus mau yang kasar enggak apa-apa udah itu kalau ini juga enggak bisa kena sinar matahari langsung guys oke guys yang belum subscribe monggo di subscribe yang belum komen monggo di komen yang belum like monggo di klik yang belum share monggo di share dikasih teman-temannya tetangganya sana saudaranya ayahnya anaknya dan semuanya anda Ndi bonsai yang sering Hai review di bahan ataupun bunga-bunga yang cantik oke guys saya cukup sekian dan terima kasih apabila ada salah kata kurang penjelasan kurang jelas perkataanku saya mohon maaf saya undur diri saya akhiri salahi oti ceklik mwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh